Halo teman-teman sahabat ide primus Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara Setelah kemarin kami mengajak kalian ke negara Andorra Kali ini kami akan mengajak kalian ke provinsi Riau Kita semua pastinya tahu kota yang satu ini Salah satu kota Indonesia yang begitu identik akan seni dan budaya Melayunya Dengan posisi simbol segitiga strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Kota yang sudah ada sejak tahun 1700an ini tumbuh menjadi salah satu kota modern Sekaligus pusat perdagangan jasa pendidikan hingga kebudayaan di Indonesia Lantas apa saja kah yang penting dan menarik yang ada di kota berslogan kota Madani ini? Yuk ikut kami berkeliling ke provinsi Riau, Pekanbaru Tapi sebelum lanjut saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini Lalu aktifkan lonjiceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami Let's go! Wilayah yang kini menjadi provinsi Riau pernah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya Sebuah kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara Pengaruh Sriwijaya menciptakan landasan budaya Melayu yang kuat di wilayah ini Salah satu kerajaan yang paling terkenal di wilayah ini adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura Kerajaan ini berdiri pada abad ke-17 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-18 Siak adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Pulau Sumatera Selama era kolonial wilayah ini menjadi pusat persaingan antara Belanda dan Inggris Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Provinsi Riau menjadi bagian dari Sumatera Tengah Namun perjuangan terus berlanjut untuk mendapatkan status provinsi sendiri Pada tanggal 14 Juli 1957, Provinsi Riau secara resmi dimekarkan dari Sumatera Tengah dan menjadi provinsi yang mandiri Selain dikenal sebagai penghasil hasil bumi yang banyak Provinsi Riau ini juga dikenal dengan banyaknya pilihan destinasi wisatanya Mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan yang lainnya Salah satu destinasi wisata yang cukup ngehits Dan dikunjungi oleh banyak wisatawan baik dari Riau sendiri Dan luar Riau bahkan sampai wisatawan luar negeri ialah Air terjun lubuk bigau, sungai kampar, pulau jemur, dan masih banyak yang lainnya Provinsi Riau adalah salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia Luas perkebunan kelapa sawit di wilayah ini sangat besar mencakup lahan yang luas dan berpengaruh pada perekonomian provinsi Produksi kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi positif pada Riau Tetapi juga telah menjadi sumber kontroversi karena dampak lingkungan yang signifikan Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi dan hilangnya habitat alami Pekanbaru adalah salah satu kota tercepat dalam pertumbuhan di Indonesia Dengan pembangunan infrastruktur modern seperti jalan tol, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung pencakar langit yang pesat Fakta unik Provinsi Riau selanjutnya ialah punya perpustakaan yang keren dan megah Banyak perpustakaan yang bisa anda temukan dan salah satunya yang paling megah ialah Balai Pustaka Soeman Hasibuan Dimana perpustakaan disini menyediakan koleksi buku yang sangat lengkap Salah satu ciri khas budaya Melayu adalah rumah panjang yang juga dikenal sebagai rumah betang atau rumah gadang Anda dapat menjelajahi dan mengagumi arsitektur tradisional rumah panjang Melayu di beberapa desa di Riau Riau memiliki pantai-pantai yang indah di sepanjang pesisirnya Pantai Wisata Alam Indah dan Pantai Bagan Siapi Api adalah dua pantai populer yang menawarkan pasir putih, air biru, dan pemandangan matahari terbenam yang membukau Riau adalah tempat yang kaya akan seni dan budaya Melayu Anda dapat menikmati tarian tradisional Melayu seperti tari zapin dan musik tradisional seperti gendang Melayu yang menggambarkan warisan budaya yang kaya Taman Nasional Kerumutan adalah kawasan hutan hujan yang indah di Riau Taman Nasional ini adalah tempat yang bagus untuk kalian mengamatikan karagaman hayati hutan hujan dan mendaki sambil menikmati alam yang asri Riau merayakan berbagai festival dan perayaan budaya sepanjang tahun Festival seperti festival perahunaga dan festival bujang berkuda merupakan acara-acara yang menarik yang memamerkan budaya dan tradisi lokal Kuliner Riau kaya akan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang lezat Hidangan-hidangan khas Riau seperti rendang, gulai ikan patin, dan pindang ikan kerap menjadi favorit Ombak Bono merupakan fenomena yang sangat unik dan hanya terjadi di beberapa sungai di dunia Sungai Kampar di Riau adalah salah satu dari sedikit sungai di mana Ombak Bono dapat ditemukan Ombak Bono di Riau terkenal karena kekuatannya dan panjangnya Gelombang dapat mencapai ketinggian 4 hingga 6 meter dan melaju hingga ke 40 hingga 50 kilometer per jam Sehingga gelombang ini kerap menjadi tantangan yang menarik bagi peselancar dan perahu nelayan setempat Istana Siak Sri Indrapura adalah salah satu situs bersejarah yang paling penting di Provinsi Riau, Indonesia Istana ini adalah saksi bisu dari masa kejayaan kerajaan Siak Sri Indrapura yang pernah berkuasa di wilayah ini Kerajaan ini berdiri pada abad ke-18 dan menjadi salah satu kerajaan yang kuat di wilayah Riau dan sekitarnya Istana ini memiliki ciri khas dengan atap bergaya melayu yang menjulang tinggi dan dinding yang dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit Istana ini adalah tempat tinggal para Sultan Siak dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Strukturnya mencakup berbagai ruangan yang digunakan untuk pertemuan, perayaan, serta urusan administratif dan pemerintahan Di dalam istana ini Anda dapat menemukan berbagai koleksi sejarah yang mencakup artefak-artefak, pakaian tradisional, senjata, dan benda-benda bersejarah lainnya yang menceritakan tentang masa lalu kerajaan Siak Candi Muara Takus adalah salah satu peninggalan bersejarah yang paling berharga di Provinsi Riau, Indonesia Candi ini adalah saksi bisu dari masa kejayaan kerajaan Sriwijaya yang pernah berkuasa di wilayah ini dan merupakan salah satu situs bersejarah yang paling penting di Indonesia Candi Muara Takus juga dikenal sebagai Candi Muara Jambi adalah kompleks candi budaya yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga ke-14 Masih Situs ini merupakan salah satu peninggalan terpenting dari masa kerajaan Sriwijaya Fakta unik Provinsi Riau ialah mempunyai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia Adapun jembatan terpanjang itu bernama Siak Tengku Agung Sultanah Latifah Jembatan tersebut dinobatkan sebagai jembatan terpanjang karena mempunyai panjang kurang lebih 1,1 km dan lebarnya 16,95 m Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia Sungai Siak melintasi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pekanbaru, dan Kabupaten Siak Lebar sungai Siak 96 m dengan panjang kurang lebih mencapai 345 km Rumah adat tradisional yang umumnya dijumpai di Provinsi Riau adalah rumah lancang kuning Rumah lancang kuning adalah rumah adat Melayu yang khas di wilayah Riau dan sekitarnya Nama lancang kuning berujuk pada warna dominan rumah ini yang sering dicat dengan kuning cerah Rumah lancang kuning memiliki ciri khas arsitektur Melayu dengan atap yang menjulang tinggi Dinding kayu yang dihiasi dengan ukiran dan struktur bangunan yang kokoh Rumah ini juga sering dilengkapi dengan ruang tamu yang luas di bagian depan Yang digunakan untuk keperluan sosial dan upacara adat Pedang Jenawi Riau adalah senjata tradisional yang berasal dari daerah Riau, Indonesia Jenawi adalah jenis pedang Melayu yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari jenis pedang lainnya Ciri-ciri khas pedang Jenawi Riau termasuk bilah yang melengkung dan tajam dengan ujung yang tumpul Serta hulu yang biasanya terbuat dari bahan seperti kayu atau tanduk kerbau yang diukir dengan indah Pedang Jenawi memiliki panjang yang bervariasi tetapi biasanya memiliki bilah yang lebih panjang daripada pedang Melayu biasa Provinsi Riau tak hanya sekedar terkenal sebagai kota minyak tapi juga menghasilkan remaja-remaja berprestasi Di antaranya bahkan sangat terkenal di dunia hiburan tanah air ada yang berprofesi sebagai aktor, aktris, dan penyanyi Walaupun sudah terkenal sebagai artis nasional, tak jarang masyarakat Riau yang tahu kalau mereka berasal dari bumi lancang kuning Artis-artis tersebut seperti Mario Lawalata, Narofa Morina Sinaga atau dikenal sebagai Momo Geisha Nadia Vega, Indra Perdana Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai Nagalila, Mayang Jasmin, Jeremy Thomas Iet Bustami Dan masih banyak lagi Ada banyak adat istiadat di Riau yang masih dilestarikan hingga kini seperti Batobo Yang kerap dipakai untuk mendeskripsikan kegiatan gotong royong, mengerjakan sawah, ladang, dan sebagainya Sementara secara makna Batobo berarti berkelompok bersama-sama atau berkawan-kawan Kemudian ada adat bakar tongkang, tradisi yang telah eksis sejak tahun 1820 Sebuah tradisi kuno yang terdapat di kota bagan Siapi-Api Tradisi bakar tongkang dikenal juga dengan nama Goge Chaplak Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur masyarakat Tionghoa kepada Dewa Qi Ongya dan Taishun Ongya Dua dewa tersebut dipercaya oleh masyarakat Siapi-Api sebagai dewa yang memberi keselamatan kepada etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah Siapi-Api Tradisi ini biasanya dilakukan setiap tanggal 15 dan 16 ke 5 dalam penanggalan Cina Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban, dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya